Apa kabar semuanya semoga sehat selalu, hari ini kita akan membahas pistol atau senjata api genggam yang sering dipakai oleh kepolisan negara kita. Di era yang canggih sekarang ini dan kejahatan yang semakin berkembang dan modus operandi yang semakin bertambah, maka di kepolisian kita juga memperbaruai senjata yang digunakan untuk menjaga keamanan. Salah satunya pistol yang yang sudah lama kepolisian negara Indonesia menggunakan revolver yang kuno perlahan-lahan diganti dengan pistol yang lebih canggih dan modern yang mendukung maksimalnya tugas kepolisian negara kita. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Garden Sports. Kita akan membahas pistol yang sering digunakan oleh kepolisian negara kita. Yang pertama pistol yang sering dipergunakan oleh kepolisian yang beberapa hari kebelakang ini mulai jarang terlihat yaitu revolver lama. Revolver lama sudah lama menjadi alat polri yang digunakan dalam penegakan hukum. Senjata ini menggunakan silinder memutar 6 putaran dengan maksimal peluru sebanyak 6 butir. Senjata yang kedua yaitu revolver Smith & Wesson atau yang biasa disebut S&W. Smith & Wesson Model 10, yang sebelumnya dikenal sebagai Smith & Wesson 38 adalah K-frame revolver dari popularitas di seluruh dunia. Senjata ini dibuat di Amerika. Diproduksi sejak 1899. Model 10 adalah revolver aksi ganda 6 tembakan 0,38 spesial dengan pemandangan tetap. Dalam jangka panjang produksinya telah tersedia dengan panjang laras 2 in atau 51 mm, 2,5 in atau 64 mm, 3 in atau 76 mm, 4 in atau 100 mm, 5 in atau 130 mm, dan 6 dalam atau 150 mm. Barel berukuran 2,5 inci atau 64 mm juga diketahui telah dibuat untuk kontrak khusus. Sekitar 6 juta jenis telah diproduksi selama bertahun-tahun, menjadikannya pistol paling populer di abad 20. Revolver ini sudah digunakan sejak Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai sekarang senjata ini masih ada dan digunakan. Wajar jika senjata ini sudah sangat tua dan sudah waktunya untuk diremajakan. Dan senjata api yang ketiga adalah revolver R1 V1. Revolver ini asli buatan PT Pindad yang berada di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Revolver ini memiliki silinder dengan kapasitas 6 cartridge yang terbuat dari baja yang diperuntukkan agar bisa memastikan fungsi yang handal dengan sistem penguncian yang sangat aman. Dengan kedua mode single dan double, memiliki bentuk kompak dan ukuran yang nyaman untuk dibawa setiap hari penggunanya. Senjata revolver R1 V1 biasa digunakan oleh Polri menjadi senjata produk dalam negeri yang sering digunakan oleh Kepolisan Indonesia. Revolver ini menjadi satu-satunya senjata api jenis revolver yang dibuat oleh PT Pindad. Revolver ini mempunyai dua varian, yaitu revolver R1 V1 dan revolver R1 V2. Kemudian pistol yang sering dipakai oleh Kepolisian negara kita adalah revolver Taurus 38 Special. Senjata genggam buatan Brazil tahun 2000 memiliki panjang laras 4 inci dan kaliber 38 Special dengan jarak tembak efektif 50 meter dan berat sekitar 1,5 kilogram. Revolver ini mampu menembakkan 220 butir peluru per menit dengan jarak jangkau tembakan mencapai 200 meter. Senjata genggam ini mempunyai gagang yang dilapisi dengan karet sehingga nyaman dan stabil dalam melakukan penembakan. Senjata genggam ini memiliki jumlah maksimal peluru 6 butir dengan sistem silinder berputar. Pistol yang sering dipakai oleh Polri yang kelima adalah Glock 17. Glock 17 adalah pistol semi-otomatis yang mempunyai juluki safe action pistol oleh Prosedenia pabrik senjata Glock Jim yang berlokasi di Austria. Pistol Glock 17 ini adalah generasi pertama pistol Glock berbahan polimer ringan. Pistol Glock 17 ini diproduksi dan dipakai dari tahun 1982 dan dipakai sampai sekarang. Pistol ini menggunakan peluru kaliber 9x9 mm Parabellum. Kecepatan dari peluru pistol ini 375 meter per detik dan jarak efektif dari pistol Glock 17 ini sejauh 50 meter. Pistol ini menggunakan magazen kotak dan alat bidik menggunakan pisir depan tetap, pisir belakang. Memiliki tritium iluminasi untuk penglihatan malam. Meskipun pada awalnya pistol ini ditolak pasar karena dianggap pistol yang berbahan polimer ringan itu adalah pistol plastik yang memiliki masalah dalam daya tahan dan kehandalan. Namun akhirnya malah menguasai 65% pangsa pasar pistol untuk penegak hukum di Amerika Serikat. Mekanisme pengoperasian pistol Glock 17 adalah pistol semi-otomatis recoil pendek dengan menggunakan peluru kaliber 9mm. Pistol ini menggunakan sistem camlock milik Browning yang dimodifikasi dari pistol berkekuatan tinggi. Mekanisme penguncian senjata api ini memanfaatkan per barel dengan sebuah pengunci loading peluru persegi panjang ke port ejeksi dalam slide. Selama tekanan recoil mundur, laras yang ikut bergerak ke belakang awalnya terkunci bersamaan dengan slide sekitar 3mm hingga peluru meninggalkan laras. Ditembakan, dan tekanan ruang camber kembali turun ke tingkat yang aman. Sebuah mekanisme penggenjot di bawah laras yang berinteraksi dengan sistem penguncian yang ada pada rangka pistol, memaksa laras berpisah dari slide. Hal ini memaksa laras terhenti di depan sementara slide kembali mundur dan membuang selonsong peluru akibat hentakan recoil. Dan pistol yang sering dipakai oleh kepolisan di negara kita yang ke-6 adalah HS9. HS Produk merupakan pabrikan pistol semi-otomatis HS9. Pada tahun 1991 IM Metal didirikan sebagai perusahaan yang berkantor di kota Ozzal, Kroasia, sekitar 50 km barat daya ibu kota Zagreb, dan fasilitas manufakturnya direlokasi ke Karlovac pada tahun 2000. Pendiri HS Produk adalah Ivan Zabik dan Marko Vukovic, keduanya adalah insinyur mekanik. Vukovic adalah perancang utama di balik sebagian besar produk senjata sedangkan Vukovic merupakan ahli senjata yang memiliki pengalaman tempur sebagai veteran perang kemerdekaan Kroasia. Menyusul keberhasilan pistol HS2000 di pasar dunia, perusahaan mengubah namanya menjadi HS Produk. Pada pertengahan 2001, HS Produk menjalin kontrak jangka panjang dengan perusahaan Amerika, Springfield Inc. Springfield Inc. merupakan pemasok senjata, polisi AS, militer, FBI dengan berbagai produknya termasuk handegun HS Produk. Sejak awal kerjasama tersebut, HS Produk telah mencatat pertumbuhan penjualan senjata tertinggi di dunia. HS Produk mengekspor 95% produknya ke pasar AS dan menjadi senjata pistol favorit di AS pada tahun 2003. 2006, 2009 dan 2013. Dan sekarang, senjata HS9 telah digunakan di jajaran Korps Brimob Polri untuk memperkuat persenjataan unit khusus mereka seperti unit CRT, krisis responsetim, lawan teror dan unit GAK, gerilia anti-gerilia, dan penugasan internasional Polri di PBB dalam misi format polis unit FPU, penembak dapat memeriksa status pin indikator dengan melihat atau menyentuh untuk memverifikasi pin indikator. Jika pin indikator dalam kondisi menonjol menunjukkan bahwa sistem pemukul proyektil sudah aktif dan siap dipicu dengan menarik pelatuk, trigger, untuk melakukan tembakan. The Loaded Chamber Indicator Loaded Chamber Indicator memungkinkan penembak untuk memverifikasi secara visual atau dengan sentuhan, dan tanpa keraguan bahwa ada putaran di dalam chamber amunisi. Trigger Safety System Menjaga keamanan senjata agar tidak meledak sendiri ketika terjatuh atau terbentur merupakan terobosan yang revolusioner. Senjata HS-9 melengkapi dirinya dengan Trigger Safety System yang mengkombinasikan sistem keamanan pada picu penarik pelatuk, trigger, untuk memicu terjadinya penembakan. Sehingga meski senjata terjatuh dan terlempar tidak akan memicu terjadinya ledakan amunisi dalam chamber. Grip Safety Selain Trigger Safety System, HS-9 masih diperkuat dengan standar keamanan grip safety yang merupakan sistem mekanis kunci pada lekukan atas grip pistol. Tembakan dapat dilepaskan jika secara bersamaan grip safety dan trigger ditekan. Grip didesain dengan sangat ergonomis dengan bahan polimer yang kuat beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, suhu panas, anti-karat, menggunakan desin yang kompak serta berkontur. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.